Harta itu, banyak orang mikir harta itu cuma uang, padahal ya harta yang gak uang. Kalau kayak gitu, gak ada lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. Disini kenapa namanya Harto, kita gak cuma pengen stay together as a team, kakak-kakakku sama aku sama adekku. Tapi juga dengan kita nyediain kafe seperti ini tuh, inginnya orang yang datang kesini tuh bisa menemukan keluarga baru. Temen-temen baru. Kalau dilihat dari desain itu, sekelas pengolahan termasuk high-end. Betul. Cuman kalau di harga, sebenernya gimana sih kalau dari harga gimana? Nah, masalah interior itu kita bikin memang kayak visi kita, kita ingin menyediain tempat yang nyaman dan apa ya, Pw lah buat orang kumpul-kumpul dan menemukan Harto-Harto nya. Iya. Iya kan. Dengan tempat yang mewah seperti ini, di Pekalongan ya, kalau di kota besar ini sudah biasa banget gitu. Di Pekalongan, orang mungkin mikirnya begitu lihat, wah tempatnya megah banget nih. Pasti mahal nih. Padahal sebenernya kalau dipikir nggak juga. Sama aja kayak yang lain-lain. Iya. Malah bahkan dengan tempat seperti ini, saya offer harga segini itu tuh sudah sangat murah. Menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain. Tapi contohnya seperti ini, Cappuccino. Di sini Cappuccino jual Rp28.000 satu kap. Iya. Satu gelas. Sedangkan di apa namanya? Di tempat lain. Di tempat lain, menjualnya Rp26.000, Rp27.000. Beda tipis lah ya. Saya sekeluarga nih ya bikin-bikin kafe begini itu kan pinginnya tempatnya yang nyaman. Mama sama papa saya tuh selalu bilang gini, kamu kalau ngerjain sesuatu ya beneran diniatin. Kalau kamu sudah niat, kamu sudah tulus, nanti semua akan datang dengan dirinya. Sudah. Nah, kita nyatian tempat seperti ini. Memang betul kalau di Bekalongan sih lumayan mewah. Ya, kalau di kota-kota besar mungkin sudah biasa. Cuman dengan tempat yang seperti ini, harga saya itu bisa saya bilang itu lumayan murah ya. Ya, ya affordable lah. Lumayan affordable karena apa? Kayak contohnya rice bowl atau cappuccino nya gitu. Atau latte nya ada gitu. Latte. Es latte itu disini Rp28.000. Rp28.000. Iya. Dengan tempat yang seperti ini, nambah Rp1.000 atau Rp2.000 dari tempat lain. Iya. Itu menurut saya sudah sangat-sangat-sangat affordable. Sangat affordable ya. Tapi orang lihat tempatnya seperti ini udah wah mewah banget nih pasti mahal gitu. Mewah banget nih pasti mahal gitu. Padahal tidak. Enggak ya. Padahal enggak gitu. Jadi kalau bisa jelasin jadi misalnya ada tempat lain dengan harga Rp27.500 tapi servisnya, desainnya, suasananya dapet kayak gitu. Nah ini cukup tebak gopek. Yes. Dapet kualitasnya gitu. Standarnya ada standarnya minimalnya. Terus desainnya gitu. Iya. Cuman memang gak bisa dipungkiri. Setiap cafe itu punya marketnya sendiri. Iya betul. Iya. Dan enggak masalah. Enggak masalah kalau orang misalnya mau prefer disana, mau prefer disini, mau prefer dimana. Itu pilihan mereka gitu. Atau orang kalau misalnya setiap hari datang kesini pun akan bosen lama-lama. Iya benar. Begitu pula ke tempat lain gitu. Iya. Jadi makanya yang tadi aku bilang kalau misalnya ada yang mau buka cafe atau gimana, malah di encourage. Malah silakan gitu. Kita disini memajukan bakalang antara. Betul. Dan komunitas-komunitas pemilik cafe ini itu sebenarnya saling kenal. Oh gitu. Jadi kalau misalnya sini buka kemarin. Dari cafe mana, cafe mana, cafe mana, cafe mana, datang. Oh gitu. Ya halo ya thank you, thank you gitu. Kalau sana buka saya juga datang kayak gitu. Oh iya. Ini saling apa ya. Saling support ya. Saling support lah. Saling mendukung. Solid juga. Biar maju bareng. Bener 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 bener. Baru tahu ini. Kalau bisa rame semua, rame semua. Enggak yang cuma rame sini doang atau mana doang. Kalau bisa rame semua. Ya berarti tinggal gimana PRnya kita nambah gimana daya beli pengalangannya biar makin bagus lagi. Jadi rame semua gitu. Itu ini di saat pandemi nih Mas Hadi. Nah ini protokol kesehatannya kayak saya lihat tadi agak lebih baik daripada bukan lebih baik bahkan bahkan paling baik terbaik palah. Kayak kalau itu standar cafe. Bisa dikatakan ini bisa standarnya selevelnya sama kayak mall. Iya. Nah jelasin apa aja ini Mas Hadi. Oke. Jadi karena kita itu gak pernah ada yang tahu virus itu, ini orang itu bervirus atau enggak? Bener bener. OTG ya kan? OTG. Orang tanpa gejala. Jadi semua yang datang ke sini itu harus pakai masker. Kalau gak pakai masker, mohon maaf gak bisa masuk. Gak bisa masuk harus pakai masker dulu. Itu bukan menolak rejeki tapi apa ya, untuk keamanan kita semua bersamalah. Harus pakai masker, masuk ditembak temperatur. Habis itu pakai hand sanitizer. Hand sanitizer. Masuk. Lalu semua karyawan di sini juga pakai masker dan juga pakai face shield. Terus yang kayaknya satu-satunya sampai saat ini satu-satunya diperkalaukan cafe tanpa buku menu. Ada sebenarnya buku menu. Oh ada. Jadi di sini memang sedia QR Code. Iya. Kenapa QR Code? Banyak orang yang datang ke sini terus mereka bilang, Alah gaya-gayaan banget sih pakai QR Code. Sebenarnya ini bukan gaya-gayaan. Tapi gini. Kalau ngelihat di kota-kota besar atau di negara-negara maju. Itu banyak yang pakai QR Code karena apa. Kalau pakai buku menu. Itu kita gak pernah tahu itu dipegang siapa. Dan ini masa pandemi gini. Masa mau kamu pegang beresiko seperti itu. Kenapa disediakan QR Code? Satu, ya memang biar maju. Biar maju. Iya kalau enggak menu terus kapan majunya. Kapan majunya. Aptek terus. Satu dari QR Code. Biar maju dan biar aman. Tapi kalau memang orangnya tidak bisa. Ya kita kasih buku menu. Gitu. Padahal simple sih tinggal buka kamera. Simple. Tinggal buka kamera. Kalau yang HP-nya buah-buahan. Kemarin sempat install. Oh iya. Install aplikasi. Ternyata cukup buka kameranya udah langsung reverse. Yang HP-nya buah-buahan. Tapi gak tahu yang HP hijau ya. Hmm. Nah gitu. Itu salah satu keunggulan di sini. Soal protokol kesehatannya. Hmm. Ini soal tadi masker. Gini nih. Mana nih. Nah sebenarnya tadi masuk. Tapi biar ngoprolnya enak. Jadi kita lepas. Ya kita semua pakai masker. Ya ini jangan deket-deket berarti. Oke. Social distancing. Social distancing. Berikutnya. Soal kedepannya mas Adi. Nah dari umurnya belum ada 2 minggu ya. Belum. Belum ada 2 minggu. Ini baru lahir 9 hari. 9 hari. 9 hari. Dengan belum ada 2 minggu. Kedepannya ada rencana atau ada planning apa ya. Pasti ada. Hmm. Kalau untuk sekarang yang jelas itu. Saya mau ngejot di kualitas. Hmm. Kualitas itu begini maksudnya. Orang hanya mau datang kalau. Kualitas produknya itu konsisten. Hmm. Kayak contohnya begini. Kalau misal saya bikin batik nih. Hmm. Bikin batik. Pesan warna merah. Iya. Kain warna merah. Nah. Nah. Hari ini datang merahnya begini. Besok datang merahnya begini. Besok datang merahnya begini. Dia nggak mungkin mau pesan sama saya lagi. Sama kayak di sini. Makanan kita sudah ada standarnya segini. Hmm. Bumbunya segini. Bahannya segini. Beratnya misal kalau misal honey chicken itu ayamnya segini. Ya itu harus terus segitu. Minuman pun seperti itu. Nggak boleh ada ngurang-ngurangin kualitas. Hmm. Cuman demi cuan. Cuan. Cuan nggak boleh. Mau rame, mau sepi. Kualitas itu harus konsisten. Betul. Gitu. Kalau bisa lebih bagus, lebih bagus lagi. Nah diperbaiki ya. Cuman tetap minimal konsisten dulu. Terus. Dengan terus improve ya pasti ya. Lalu untuk keberjalanannya cafe ini sendiri. Yang jelas saya itu mikirnya bukan tipe orang yang menekan. Menekan ke karyawan gitu. Misal sebisa mungkin digaji sedikit mungkin gitu. Enggak lah. Enggak. Saya mikirnya pasti karyawan ada itu juga. Ada keluarga ya. Iya. Dan sebisa mungkin mereka itu bisa ikut prosperous gitu. Ikut happy gitu. Iya. Ketika saya happy mereka happy. Mereka happy saya happy. Saya melihat mereka kerjanya happy juga. Saya happy gitu. Iya benar. Dan kalau bisa kan langgang ya langgang. Saya cocok sama kamu kamu cocok sama aku gitu. Dan berlangsung lama. Berlangsung lama. Dan bisa maju bareng gitu. Bahkan aku mikir kedepannya. Gak mungkin dong cuman satu cafe. Betul. Pinginnya buka lagi. Buka lagi. Gitu. Cuman ini masih limited modalnya. Lagi baru juga. Baru juga. Baru 8 hari. Gak perlu mikir jauh-jauh disitu. Cuman memang kalau disuruh mikir jauhnya. Pasti pingin buka cafe lagi. Iya. Di kota-kota lain. Konsep yang sama apa beda? Kalaupun beda. Gak beda jauh. Oke. Gitu. Nah. Kembali lagi. Karyawan. Kalau lihat karyawan happy. Kan saya juga happy pasti. Iya. Orang udah naluri natural. Lihat orang lain happy itu. Dia tuh ikut happy. Kalau misal memang dia itu perform. Dia bagus dan lain-lain. Gak menutup kemungkinan. Dia bisa diangkat menjadi. Misal nih mau buka cafe baru. Kamu urusin cafe ini. Iya. Manajernya ya. Iya. Gitu. Itu sih. Panjangnya seperti itu. Panjangnya seperti itu. Iya. Itu. Soal kafenya. Secara gadis persenya. Tadi udah kita kulit bareng-bareng. Iya. Nah kemarin. Bukan cuman kemarin. Hari ini juga dilihat. Di belakang ada After Glam nih. Iya. Ini After Glam. Termasuk family business. Family business. Iya. Jadi After Glam ini tuh. Itu sebenarnya. Brand bisnisnya. Iparnya. Cici saya. Iya. Jadi kakak saya yang pertama itu. Punya suami. Nah ini yang punya brand ini tuh. Kakaknya suaminya. Gitu. Nah. Kakakku sendiri itu. Ambil franchise disini. Ambil franchise ya. Ya. Jadi After Glam ini tuh. Nail art. Menipedi. Eyelash extension. Terus. Threading alis. Terus. Ada. Macem-macem lah. Tapi sebatas kuku sama sekitaran mata. Ata apa yang lain juga ada? Masih dipikir. Tapi untuk sekarang itu. Oke. Untuk sekarang itu. Terbuka untuk wanita dan pria. Wow. Ya. Gak cuman wanita. Ya. Dilihatnya sih ram-ram. Kalo kan cocoknya juga udah mulai peduli kayak gitunya. Hmm. Tulis soal. Apa namanya. Estetis. Estetikanya. Lah bukanya tadi sebelum interview. Mas Hatta udah. Udah. Menipendi dulu. Ya udah. Udah bersih. Agak bersihan. Ya. Ya. Ya itu. Tadi kan yang ini kan family bisnis. Tapi lebih ke runningnya yang kakak. Yang Cici. Ya. Yang kakak saya yang pertama. Nah ini kalo yang sini lebih ke semuanya ya gitu ya. Yang sini itu sekarang masih figuring out. Enaknya gimana sistemnya. Oh gitu. Ya. Namanya cafe baru pasti masih perantakan. Gitu. Untuk sekarang. Saya tuh mikirnya gini. Papa saya ada usaha. Ada pikiran sendiri. Mama saya udah terlalu sibuk. Hmm. Mama saya kan. Ikut-ikut papa saya usaha juga. Hmm. Urusan-urusan batik. Terus. Dia ada urusan lainnya juga gitu. Sekarang harus ngurusin sini juga. Kasian. Kakak saya yang pertama. Dia udah punya anak. Hmm. Kalau. Dia tipenya yang memang. Family banget. Hmm. Ya. Jadi dia gak mau. Anaknya itu ditinggal-tinggal gitu. Nanti. Hmm. Kekurangan kasih sayang lah. Orang ngomong kayak gitu ya. Hmm. Tapi dia tetep-tetep ngurusin Master Glam. Dan bantu-bantu sini. Hmm. Kakak saya yang kedua. Dokter. Masih belum selesai. Masih di Semarang. Hmm. Jadi. Hmm. Yang disini cuman aku. Oh gitu. Dan aku disini mikir. Udah lah wong aku masih ada. Waktu. Hmm. Apa namanya. Aku. Bantu sepisaku. Ya. Dengan tentunya. Tetep kerjasama sama kakak aku. Sama hatiku. Hmm. Hatiku kan masih kuliah juga soalnya. Jadi. Belum bisa full time disini. Oke. Berarti bisa dikatakan. Lebih ke. Kontrolnya lebih ke Mas Adi ya. Tapi tetep. Ada permission ke. Ya. Ya. Tentu. Kalau misal mau ngambil keputusan apa. Pasti. Sama kakak aku dan sama hatiku juga. Oh gitu. Gak. Gak langsung. Wah aku mau kayak gini. Tess. Gak. Enggak. Oke. Tadi kan barusan kan soal. Cafe Hartonya Mas Adi. Nah ini saya lihat di belakang ada. Kayak tubuh-tubuhan. Ini ada rencana mau bikin apa. Gimana Mas Adi? Jadi. Seperti. Tadi yang saya bilang. Di awal. Ini kan bukan-bukan mau cafe kan. Ehm. Ehm. Jadi ini dulu kan rumah. Ehm. Di. Rubuhin. Tiuruk. Terus dibangun ulang. Ehm. Dulu mikirnya. Dulu banget nih ya. Itu mikirnya. Ehm. Atas ini mau dijadikan apa. Aku juga gak tau udah. Pokoknya bangun dulu gitu. Ehm gitu. Bangun dulu. Ehm. Ehm. Sekarang ini. Mungkin nanti jadi. Ehm. Florist. Florist. Atau jadi toko tanaman. Gak tau deh. Pokoknya ini tanaman-tanaman mama semua disini semua udah. Oh. Ya di rumah masih banyak sih. Tapi ini. Udah taruh sini aja udah. Berarti hobi mama ya. Mama memang suka berkebun. Memang suka berkebun. Berarti. Kalau sekarang emang lagi naik tuh. Soal gardening-nya gitu. Ehm. Berarti agak visioner ya mama nih. Kayaknya kedepannya bakal ramen ya gitu. Bukan visioner. Ya memang suka. Suka dari dulu ya. Emang suka. Ini lebih ke. Ini Mas Adi. Abis ini. Lebih ke santai. Lebih ke bercanda-bercanda ya. Yang tadi itu. Ini. Ehm. Yang kaitannya crazy rich. Kalau kan. Hal gila yang pernah Mas Adi lakuin apa nih Mas Adi. Ah. Ada gak ya. Crazy rich ya. Aku itu gak crazy rich. Gak crazy rich. Biasa aja. Soso. Soso ya. Yang crazy rich tuh masih banyak. Yang crazy rich tuh banyak. Cuman biasa aja gitu. Ehm. Hal gila ya. Ehm. Apa ya. Masih belum kepikir Mas. Lepikir. 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 Skip aja ya. Skip ya. Nah berikutnya itu soal harga outfit Mas Adi. Harga outfit. Outfit. Sekarang. Sekarang. Kayaknya mahal-mahal ini. Aduh. Gak mahal kok. Ini kaos kaki gratisan. Hah gratisan. Iya gratisan dari papa maksudnya. Dikasih. Gak mahal kok. Gak tau sih nemu di rumah udah pake gitu. Ini celana palingnya 300 ribu. Ini sepatu juta lah ini. Kaos ini 99 ribu. Celana dalem ya paling ngomong aja 40 ribu lah. Terus ini jam. Ini jam paling berapa ya. Juta paling. Sudah. Yang mahal itu. Oh ini topi ya. Topi ini dikasih juga. Gak sih. Ya. Jadi ini barangku murah-murah semua. Jadi. Yang mahal tuh tangan. Hahaha. Iya. Jadi ini kalo aku gak pake apa-apa telanjang. Tanya berapa outfit lo. Tangan ya. Ini lumayan mahal bro. Ini lumayan mahal bro. Ini lumayan mahal bro. Berapa kali operasi? Sebelas. Sebelas kali operasi. Ke Singapura. Sekalian lanjut kuliah gitu. Jadi. Ini salah satu contoh kalo misalnya. Gaya itu gak harus. Sesuai sama duit ya. Kalo ini berarti kan kesannya ngomong. Gaya kukoyong ini tapi duit ya. Enggak kok. Biasa aja. Ya udah biasa aja. Cuma contoh misalnya kayak Frank Zuckerberg gitu. Hmm. Dia kan polosmu abu-abu terus. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Enggak Frank Zuckerberg. Bukan. Frank siapa ya adiknya. Mark Zuckerberg ya. Iya. Abu-abu terus. Polosan kok. Polosan. Terus. Bill Gates cuman sweater. Ya. Nah gitu. Itu orang-orang hebat. Minimalisme. Minimalisme. Itu tuh semua kan keinginan ya. Ya. Bukan kebutuhan. The purpose is to get rich. To get rich. To be rich. Not to look rich. Not to look rich. Betul. Itu kunci. Quote hari ini. Kunci. Terakhir Mas Adi. Barang termahal yang pernah dibeli Mas Adi. Apa nih Mas Adi. Apa ya. Aku kayaknya isi nih. Takut dikongin deh. Alalala. 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 Orang-orang yang larang. Murah-murah. Ya. Sekelas Mas Adi murah. Murah-murah ya bro. Jam sejuta ini sekelas Mas Adi murah. Bagi. Bukan cacau ya. Murah-murah. Murah-murah. Barang itu kalau Mas Ado lihat di rumah nih ya. Itu murah-murah semua. Alalala. Murah-murah semua. Lihat kaos yang harga Rp 4 juta. Alah. Kaos Rp 4 juta. Kaos Rp 100 ribu aja cukup enak. Nyaman. Nyaman. Wih lah. Sing. Lucu ini ngomong gimana. Wiss. 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 Terus di subscribe. Terus di like. Terus share ke semua sosial media. Kalau misalnya cerita dari Mas Adi sangat bermanfaat ya. Kita tutup dengan quote nya tadi. The purpose is to be rich. Not to look rich. Itu sampai jumpa lagi di video berikutnya. We will back. Tepas. Tepas. וא� ajemen ke temen. Elections.